Selama slide ini tampil, maka selama itu juga animasi yang kita berikan itu akan terus terputar atau akan ikut terus bergerak. Nah, saya Gus Ali Maksum sebagai pemandu komunitas ini hadir kembali untuk teman-teman semuanya, memberikan tutorial yang bermanfaat mudah-mudahan. Dan pada seri kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat satu slide dengan isi dan tampilan animasi yang bergantian. Dan kemudian kita juga bisa mengatur timingnya, bisa mengatur jenis animasinya seperti apa, dan semuanya itu yang terpenting adalah akan tampil secara otomatis. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman seperti biasa tolong bantuannya, tolong supportnya agar channel ini dapat terus berkembang ke depan lebih baik lagi dengan cara mengklik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar manfaat dari channel ini dapat diperoleh oleh seluruh teman-teman kita dimanapun mereka berada. Nah, baik ya, saya langsung saja membahas untuk tutorial kali ini. Ini ada slide terakhir ya, yang saya siapkan untuk bisa kita edit mulai dari 0. Jadi, untuk slide nomor 5 ini, dia belum ada animasinya hampir sekali ya. Kalian bisa lihat di sini, saya klik ribbon tab animation-nya, kemudian saya tampilkan animation pane-nya. Nah, di sini masih kosong. Di animation pane ini, seperti pada pembahasan sebelumnya, sudah saya jelaskan ya. Ini berisi jenis-jenis animasi ataupun effect yang sudah kita tambahkan sebelumnya pada setiap objek yang ingin kita berikan animasi. Yang pertama adalah sideline tree collaboration. Ini adalah judul dari slide-nya. Nah, ini akan kita tampilkan di nomor order pertama. Caranya masih sama seperti yang kemarin. Kita klik pada tombol add animation. Kemudian, kita coba mencari jenis efek yang kita mau. Kalau kemarin, saya sudah jelaskan tentang entrant effect itu adalah efek masuk atau efek datang. Nah, mungkin pada tutorial kali ini, sebelum kita melihat bagaimana tampilan otomatis dari slide ini, saya akan perlihatkan perbedaan dari beberapa jenis efek yang terdapat pada animation. Ada pun yang berwarna kuning ini, teman-teman, itu disebut dengan empathis ya. Nah, kalau empathis itu, kita boleh klik aja. Bisa digeser sedikit. Dan kita akan coba melihat previewnya pada tulisan side plan tree collaboration ini. Efek empathis ini, teman-teman, merupakan efek yang akan memberikan gerakan tambahan pada objek yang sudah kita berikan efek. Kita langsung saja praktekkan ya. Contohnya misalnya, kita mau melihat gerakan pada objek tersebut, kita bisa mengklik spin. Dia akan bergerak memutar seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau melihat lagi yang lain, yang ini misalnya, shimmer. Nah, maka dia akan ada sedikit pergerakan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, selain empathis tadi, ada juga yang disebut dengan exit effect. Nah, kalau exit effect ini, simbolnya berwarna bintang merah ya. Nah, ini adalah kebalikan dari entrance. Kalau kemarin, entrance itu disebut dengan efek datang atau masuk. Nah, efek exit ini adalah efek keluar. Jadi, dia dari dalam slide ini akan hilang. Contoh, saya coba pilih yang fade ini. Saya klik satu kali, maka dia akan menghilang. Kemudian spinner, dia akan berputar keluar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ada banyak model ya, efek keluar atau efek exit yang bisa kalian pilih di sini. Saya kembali lagi. Yang berikutnya, ada namanya motion pad, teman-teman. Nah, kalau motion pad ini memberikan efek gerakan objek berdasarkan rute gambarnya ya, atau garis gambarnya. Kalau misalnya kalian lihat di beberapa model motion pad ini, ada yang bentuknya spiral. Nah, spiral itu kan dia berbentuk seperti obat nyamuk bakar ya. Jadi, kalau misalnya kita klik satu kali, maka dia akan berputar seperti halnya spiral. Kemudian, kalau misalnya kita pilih yang zigzag misalnya, maka objek tersebut juga akan bergerak zigzag. Mengikuti garis motion yang tertera di sini. Begitu seterusnya ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian nanti bisa menyesuaikan saja suka motion pad yang mana. Nah, sekarang kita langsung kembali ke topik pembahasan. Bagaimana cara membuat slide ini bisa tampil secara otomatis. Dan kita bisa mengatur sendiri timing-nya, serta repeat-nya, atau pengulangan dari beberapa objek tertentu. Kita langsung mulai dari Site Plan 3 Collaboration. Masuk di animation. Sampai jumpa di video selanjutnya.